Intro Polsek Tanjung Priuk Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 5 orang pelaku terkait kasus portitusi online yang terjadi di sebuah hotel bilangan sunter Jakarta Utara Kasus ini melibatkan 2 orang wanita yang beropesi sebagai artis dan selebgram Dari 5 orang yang diamankan polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu AR dan CA Keduanya merupakan mucikari pada kasus tersebut Mereka bisa menjajakan artis untuk para hidung belang Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polsut Jerwoko mengatakan Pada kasus ini kedua tersangka memasang tarif sebesar 110 juta yang nantinya akan dibagi kepada kedua artisnya Untuk kegiatan prostitusi ini 2 orang wanita memasang tarif seharga 30 juta 1 orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta Kemudian pada saat ditangkap Pada saat ditangkap ternyata Kedua wanita ini Melakukan kegiatan Asusila Dengan cara Perempuannya 2, laki-lakinya 1 Yang biasa disebut dengan trisam Dengan tarif sebesar 110 juta Kegiatan sampai hari ini Selama ini Kerjanya apa? Karyawan swasta Karyawan swasta Karyawan swasta Kemudian dengan adanya Permasalahan yang sedang dihadapi Anda sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai penyalur Pak Penyalur Pak Penyalur Sebagai penyalur Sudah berapa lama Melaksanakan sebagai penyalur? Kurang lebih 1 tahun Pak 1 tahun Pak Bersama siapa? Sama istri, sama teman-teman Pak Bersama istri Dari Jakarta Fuad dan Nanang Melaporkan Terima kasih telah menonton!